Enggak, sama sekali enggak. Saya cuma ikut Arisan aja karena diajak Tessa kan bulan November kemarin. Kalau enggak salah, ya saya bayar aja tiap bulannya seperti itu. Cuman memang beberapa bulan terakhir saya agak jarang komunikasi sama Tessa karena kan saya lagi banyak di Dapil. Kampanye kan, mungkin di Dapil itu karena sinyalnya enggak, apa namanya, enggak bagus. Terus saya juga enggak terlalu banyak ngabarin Tessa, cuman memang saya selalu bayar. Jadi saya kaget juga tiba-tiba di TV ada tayangan yang menyedutkan saya bahwa saya belum bayar. Maksud saya kalau memang saya belum bayar, kan bisa ngecek di rekening, kan ada notifikasi, apalagi kalau pakai mbanking. Nah jadi maksud saya tolong dicek aja dulu, dicek dulu. Saya juga enggak hubungin dia karena saya pikir kok ini banget ya, apa namanya, gampang banget menuduh orang gitu. Tanpa ngecek ke dirinya sendiri dulu gitu. Bikin ribut, apa namanya, se-Indonesia kayak gini. Jadi maksud saya, saya enggak nanggepin, saya enggak ngasih dia klarifikasi dan sebagainya karena saya pengen dia yang mengecek ke dirinya sendiri. Teman-teman gitu, Chris tuh kenapa lo punya masalah sama Tessa? Gue masalah apa sama dia? Itu dia ke polisi katanya, katanya lo belum bayar utang, eh belum bayar utang, belum bayar arisan gitu. Ah kagak, gue udah bayar terus kok, ada gue semua buktinya gue simpen gitu. Nah jadi menurut saya Tessa agak gabah gitu, terlalu terburu-buru. Harusnya kan, apa namanya, ya komunikasi dulu, terus kalau memang enggak bisa disomasi dulu, ya kan. Tapi yang paling benar adalah cek dulu gitu, cek ke diri sendiri dulu. Emang benar nih Krishna belum bayar atau justru sayangnya mungkin yang teledor. Kan nama rekening Tessa sama nama panggungnya dia kan beda. Nama panggungnya Tessa sama Rizka, nama rekeningnya Yeni Khaydir. Nah gitu, mungkin dia punya beberapa rekening yang pakai nama Tessa atau nama Yeni Khaydir gitu. Saya enggak ngerti juga, tapi yang pasti ya saya, apa namanya, transfernya ke rekening yang satu itu aja, enggak pernah berubah-berubah. Ini saya selalu bawa kemana-mana supaya saya enggak dibilang pembohong. Nah ini, ini ya, ini 30 Juni 2019, saya bayar 50 juta, ya kan. Kalau saya sudah bayar bulan Juni, artinya kan bulan-bulan kemarin saya pasti sudah bayar. Enggak mungkinlah saya longkap, misalnya bulan April, Mei enggak bayar, kok tiba-tiba bulan Juni sudah bayar. Kan logikanya begitu kan, yaudah sesimpel ini aja sebetulnya sih, mentesanya aja yang gegabah gitu. Apa, bentar-bentar marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu. Cooling down aja, apa, cek ke diri sendiri dulu, ini buktinya. Saya memang enggak ngasih ke dia nih, gitu, biar dia belajar, apa namanya, belajar untuk, apa namanya, merecek dirinya sendiri, gitu loh maksudnya. Jangan main tuduh orang, gitu, yang salah siapa nih, ya kan, bisa aja dong seperti itu, ya kan. Memang kadang-kadang ya manusia seperti itu. Saya tahu, saya kenal Tessa dari zaman Dangdutan dulu, gitu, dari 20 tahun yang lalu lah udah kenal Tessa. Dan saya paham banget sifat teman saya ini memang, ya begitulah, kadang-kadang memang suka emosional, gitu. Jadi saya sengaja enggak telpon dia, enggak whatsapp dia, tapi saya pegang nih buktinya, gitu loh. Jadi satu saat benar-benar udah genting banget, nih buktinya, lu mau ngomong apa, gitu.